Winda Horror Adventure adalah game buatan gue dengan tema Bang Winda Bersudara, Horror, dan Susah Mampus. Tapi ada orang yang bisa ramatin game paling susah buatan gue ini dalam 17 menit. Langsung aja kita lihat gimana caranya bisa ramatin secepat itu. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke, langsung aja kita tonton. Nah, ini dia guys. Gila nih orang ngelewatin kuntelanak. Hah, bisa lewat situ? Ya ampun, gue gak nyadar anjir. Dia jadi jauh lebih cepet kalau dia lewat ke kiri tadi. Oke, iya dia langsung ke kiri. Gak perlu ngambil jantung dulu. Iya. Ini orang pergerakannya bener-bener efisiensi banget anjir. Dia sambil jalan, sambil ke kanan pelan-pelan gitu biar... Wah, 0,5 detik aja berarti bagi dia guys. Oke. Apa dia bakal... Dia bakal langsung gitu? Anjir! Wah, gila! Ini antara hoki atau prediksinya super jago? Atau... Ah, gila. Gue... Gue gak expect dia bakal langsung, gila. Ini the real... Mata batin guys. Mata batinnya tuh udah ada di matanya sendiri. Gak usah ngambil item mata batin lagi. Wah... Oke, dia ngelewatin terang angkasa belangka dalam 1 menit 45 detik. Buset dah. 1 menit guys! 2 menit aja belum nyampe udah pindah level nih orang. Oh, linca bener. Wah, linca bener. Semua kuntilanak gak... Apaan itu? Hah! Gila! Anjir, gue gak kuat ngeliatnya. Ini orang... Jago banget sih. Dia harus dinominasikan sebagai gamer terjago di Indonesia guys. Wah, terus dia lewatin yang atas ya. Biar makin... Biar efisiensi lagi waktunya. Dia lewat bagian atasnya api. Anjir, anjir. Oke, ini ngelewatin kuburan seperti biasa. Ini mainnya di grafik tertinggi lagi. Udah jago. Isinya dewa guys. Oh, dia ngumpet di bawah sini. Bisa ngumpet di sini ya. Oke. Jadi gak usah pusing-pusing di bagian kanan. Lo tinggal ngumpet di situ aja. Terus ikutin sampai sini. Oke, oke, oke. Perasaan gue waktu ngetes gak bisa lewat deh. Apa gue yang cupu ya? Dia jago banget. Gila. Tau lokasi-lokasi yang amannya gitu dimana. Di titik-titiknya gitu dia tau. Nah, ini genderuo nih. Menurut gue sih genderuo paling susah ya. Iya, ini yang paling. Menurut gue ini paling susah nih. Gimana dia bakal ngelewatinnya nih? Santai bener deh ngelewatin. Ya ampun. Bisa begitu loh ngelewatin apinya loh. Buset guys. Mantap, mantap, mantap. Dan ini masih menit 4. Dia sama sekali gak tersentuh api. Sama sekali gak tersentuh kuntil anak. Dengan mudahnya dia lanjut terus ke depan. Dan sampai juga di tempat keempat ini. Di area keempat. Yang banyak batu nisannya. Oke. Gue kira dia bakal langsung terus. Tapi nyata disini memang harus sembunyi. Oh, oh, shit. Oh. Wah, gila. Anjir, dia hafal banget mana yang itu. Gue pembuatnya aja gak hafal. Dia hafal banget mana yang... Hantu jeruk-jeruk purutnya nyampe mana. Dia jalannya sampe mana. Dia tau semua guys. Oke. Oh, gara-gara dia cepet. Dia langsung dapet timing disini. Langsung dapet timing yang tepat. Karena kalau kita lama di sebelumnya... Bakal susah disini. Tapi sebenernya... Dia juga gocek. Gila-gilaan sih disini sih. Dan 5 menit 27 detik dia udah sampai di... Rumah Pondokinda. Yah, ya ampun. Dia bakal... Oh, dia bakal pake cara itu guys. Dia bakal nyobain. B. Gila, dia berani banget. Dia... Nih, masalahnya passwordnya ya. Ada kan ada beberapa password yang random gitu kan. Ada sekitar 5 lah. Dan yang inisial B itu... Satu-satunya ada 2 password. Jadi maksud gue... Misal dia masukin Ilham God. Gak ada lagi password yang depannya I juga. Dan dia berani banget pake B. Artinya antara 2. Brando atau bocil. Passwordnya antara itu. Dia bakal milih yang mana ini? Oh, dia milih bocil ya? Anjir, bener. Nih orang... Nih orang udah nyoba main berapa kali coy. Berarti dia udah... Udah coba speedrun ini berapa kali. Sampai akhirnya nemu sesuai yang pas. Wah, beneran bocil dapet loh. Memang bocil itu sakti guys ya. Memang bocil. Dapet langsung. Dia gak ada... Dia dalam waktu 20 detik. Udah berhasil melewati password ini guys. Waduh. Oke. Oh, dia kenapa diem dulu tadi? Minum dulu apa dia? Oke, seperti biasa. Ngelewatin ini doang. Dia langsung ke kiri loh. Langsung banget. Seperti yang gue bilang, 0,1 detik aja berarti buat dia guys. Di tengah-tengah api dia langsung jalan ke kiri. Oh, dia barusan belok ke kiri. Gara-gara ada... Karung-karung gitu ya. Ganggu aja emang tuh karung. Eh. Halo semuanya. Wah. Gila. Kenapa barusan? Oh, dia gak ngambil jantung. Langsung ke kiri aja ya. Iya sih. Nyawanya aja 41. Ngapain dia ngambil jantung lagi ya. Udah kebanyakan. Nah. Iya, iya. Dia lanjut. Gue pernah waktu itu mah nyoba speedrun kan. Gue menit 7. Baru nyampe rumah penduk indah. Dan dia udah mau nyampe pocong. Gila. Dan dia udah nyampe pocong. Ya ampun. Oh no. Dia kena ini. Ah. Dia langsung hindarin pocongnya disitu. Dan langsung berantem disini guys. Huh. Gila pocongnya. Oke. Dihindarin. Ayo kenain tuh. Yah. Sayang banget. Ayo kenain tuh. Kenain. Kena dua. Oh, satu doang ya. Serang. Nah, dia kena. Kena dua. Memang disini tuh. Kita. Gue ngelatih lu buat ngelur guys. Di tempat yang ini ya. Untuk apa? Biar kalau ada game-game yang ngelur lagi. Lu jadi jago. Berkat ini. Wih. Kena lu di ujung situ lu. Anjir. Ini. Bener-bener dia. Sambil perhatiin pocong. Sambil perhatiin. Spikes-nya. Itu. Anjir. Gue. Gue kalau jadi dia udah menjauh. Gue kalau jadi dia. Udah menjauh ke kiri-kiri yang sempit. Terusnya. Nunggu. Nunggu apa? Nunggu timing yang pas. Buat ngarahin ke duri guys. Tapi dia dengan santainya. Muter-muter-muter-muter. Di bagian duri. Matanya ada empat kali. Dan. Menit lapan udah sampai di. Desa penari. Oh my God. Dengan nyawa empat puluh lima. Gak pernah mati ini orang. Dia lewat bawah. Loh. Kenapa lewat bawah? Emang lebih cepat ya? Atau ini. Anjir. Ini ngepur dia ceritanya. Loh. Emangnya lewat bawah lebih cepat guys? Apa dia mau nunjukin kalau. Ya sayang sekali. Gak apa-apa. Apa dia mau nunjukin kalau dia itu. Beneran punya mata batin guys. Jadi dia dari tadi tuh ngelewatin. Kuntilanak-kuntilanak yang tidak terlihat. Tanpa mata batin dari item di game ini. Dia mau nunjukin ke dunia. Kalau dia punya beneran mata batin. Dia selalu lewat kiri ya. Tuh. Tuh gak pernah kena. Gila. Bener-bener mata batin itu nyata guys. Oke dia pilih lodon. Memang kalau pilih konto sampai yang terjadi guys. Ada yang udah nyobain belum? Nah dia udah sampai sini. Tempat hantu penarinya nih. Kita lihat gimana dia. Kita lihat gimana gerakan dia melewati hantu-hantu penari ini ya. Oke dia selalu ke bawah gitu ya. Ngadepnya ke bawah terus. Lah! 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 Kok? Kok lo gak kes itu? Eh! Itu! Hantu penarinya udah jalan loh. Mana keburu anjir? Tunggu. Tunggu. Gue waktu bikin ngetes itu gak bisa. Anjir. Ini orang. Oh my God. Kok di tangan dia bisa guys? Wah. Bener-bener orang sakti ini kayaknya. Oh kita lihat. Kita lihat di bagian sini. Seberapa lincah dia menggocek ini semua. Anjir gak ada yang kena. Wah gila. Wah gila. Wah. Dia. Lu lihat gak sih? Dia sama sekali gak pernah diem. Dia kayak. Dia tanpa perhatiin itu hantu penari. Kayak tujuan dia tuh cuma ngeliat kotaknya aja. Dia bener-bener ngeliat kotak. Ngar ke kotak mulu. Kayak tanpa peduliin hantu penarinya. Tapi gak pernah kena sama hantu penarinya. Ya ampun. Bener-bener ini matanya ada empat ini guys. Jago banget. Gerakannya lincah banget sih. Nanti kita lihat di bagian situ ya guys. Nanti kita lihat di bagian lingkaran setan nih. Ya. Goyang sedih anjir dia mati. Sekarang udah 12 menit 30 detik. Wah anjir dia. Wah gila. Wah gila sih. Dia gak nunggu-nunggu. Langsung terobos terus. Terobos terus nih orang. Nah ini nih. Oh. 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 Oh gila. Dia langsung ke bawah dan muter. Iya teori colek guys. Teori colek pun kepakai di orang ini. Eh. Dia balik lagi. Oh dia. Oh dia bener-bener muterin. Hantu penarinya. Khusus buat ngambil kotaknya doang. Gue gak pernah main sampe kayak begini. Muterinnya. Dia sedikit pun gak buang waktu sama sekali diputar. Anjir. Anjir. Mind blowing sih. Gila sih itu apaan. Itu apa-apaan. Oke dia udah sampe. Di final boss. Dalam 13 menit 40 detik. Dan dia udah sampe di final boss. Oke. Ini. RNG ini guys. Tergantung dukunnya. Kapan ngeluarin tengkorak-tengkorak hijaunya itu guys. Kita berharap aja dia ngeluarin ya. Ya. Kejepit dong dia. Sayang sekali. Ayo lagi-lagi. Cepet-cepet. Bisa 15 menit nih. Kalo dukunnya gak ngeselin guys. Ini jangan-jangan. Nek spitran ini juga. Suka spitran Dark Soul guys. Dia namatin Dark Soul dalam 30 menit. Soalnya skillet sejago ini. Gila. Eh kapan lu ngeluarin tengkorak. Dukun. Dukun. Neselin banget sih. Siapa sih yang bikin lu. Nah. Keluar juga tuh tengkorak. Oke. Dia lempar lurus. Biar aman. Kepulin. Jangan. Wait, kok ditaruh situ? Kok ditaruh situ guys, nggak dilempar? Hah, kenapa nggak dilempar? Emangnya kalau ditaruh di tengah, damage-nya makin gede. Gue nggak pernah program kayak gitu, ah. Oke, nggak dilempar-lempar ya? Hah? Terus jadi... Oh! Oh, anjir. Dia ngumpulin di tengah dulu biar pas ada genderuohnya jadi cepet lemparnya, guys. Kepikiran aja loh. Oh, gila. Kepikiran aja loh, anjir. Bisa di-abuse kayak begitu. Nah, sekarang kan jadi baiknya di tengah nih. Jadi gampang lemparnya. Langsung menang. Ya ampun. Gila, gila, gila. Wah, hebat banget ini. Hebat banget Zellui, guys. Zellui, kalian harus nonton dia. Kalian dukung dia. Subscribe ini Zellui, guys. Gila. Dia bener-bener jago banget mainin game gue. Oh, my God. 17 menit 1 detik, guys. Ditamatin Winda Horror Adventure. Gue bikinnya sebulan lebih. Ditamatin 17 menit. Oh, my God. Ah, gila, guys. Jago-jago ya, orangnya. Oke, guys. Thank you udah nonton. Kok bener gue gak enak, ya? Aduh. Aduh. Apaan tuh barusan? Ah. Halo semuanya. Namaku Keju Joget. Defender sudah ada di dalam pengaruhku. Tapi, kekuatanku belum cukup untuk memaksa Defender bikin game Keju Joget di Android. Baik, di video ini akan menjadi kekuatan bagiku untuk mengambil alih tubuh ini sepenuhnya. Wah. Sampai jumpa di game Keju Joget Android.